Intro Dunia Sepak Bola Nasional kembali menghadirkan drama dari luar lapangan Kali ini kasus teranyar yang terjadi ialah hengkangnya pelatih Persiba Balikpapan Milo Mersez Lija Seperti diketahui Milo sapaan akrabnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas kepada pihak manajemen beruang madu Hal ini pun membuat manajemen berang bahkan Milo terancam tak bisa melatih selama 2 tahun lantaran tindakan indisipliner Pengunduran Milo semakin kuat karena banyaknya kabar yang menyebut bahwa pria asal Bosnia Herzegovina ini akan merapat ke kubu Persib Bandung Terlebih lagi saat ini Maung Bandung tengah mencari sosok pelatih kepala pasca mundurnya Jajang Nurjaman Bahkan manajer Persib Umuh Muhtar sempat mengutarakan ingin mengboyong mantan pelatih Arema FC ke bumi parah yangan Berdasarkan informasi yang dihimpun PRFM Milo ternyata mundur dari Persiba Balikpapan lantaran sejumlah alasan ia pun mencurahkan isi hatinya dalam sepucuk surat sebagai berikut Saya Milo Seslija dan saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi Saya menghormati Persiba Saya datang ke sini dengan semangat dan tekad yang kuat untuk membantu Persiba keluar dari zona degradasi Sekarang saya telah memutuskan untuk keresain dari Persiba dengan cara yang baik-baik Ada beberapa alasan 1. Saya tidak bisa memenuhi harapan Persiba Klub ini masih di zona degradasi 14 permainan yang kami ikuti 2 menang, 3 seri, 9 kalah Itu jarak yang sangat jauh antara Persiba dan klub lainnya yang berada di zona aman Setelah bertanding melawan PSM, saya sudah ada niatan mau mengajukan resign Tapi pihak manajemen dan para pemain memintaku untuk tidak melakukan hal itu Pada pertandingan terakhir melawan perseru-serui Saya mengatakan pada manajer tim dan pemain jika saya resign dari Persiba Saya menghubungi pihak manajemen untuk bertemu denganku Tapi mereka tidak memiliki waktu untuk bertemu Saya sudah meminta untuk bertemu sejak Sabtu pekan lalu tapi tidak juga terlaksana Lalu pada hari Minggu mereka berjanji ingin bertemu dengan kuusai pertandingan Tetapi lagi-lagi gagal Mereka juga menyebut ingin bertemu pada hari Senin tapi mereka malah membatalkannya Hingga hari Rabu kami sudah tidak bisa bertemu untuk menentukan waktu dan tempatnya Saya merasa gelisah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan balik papan 2. Saya memutuskan untuk keluar dari klub karena kami sudah tidak memiliki visi yang sama dengan fasilitas dan nutrisi Misalnya dengan memberikan makanan yang enak Saya ingin melindungi dan mencegah pemain cedera dan memperpanjang karir bermain Vitamin dan suplemen mineral lainnya 3. Akomodasi yang saya dapatkan sangat di bawah standar Saya tidak mengharapkan wilayah mewah tapi saya mengharapkan mendapatkan sebuah rumah yang layak untuk tempat tinggalku bersama istri Saya merasa tidak dihargai sebagai pelatih Karena saya tidak bisa memiliki akses untuk mengontrol beberapa hal yang ada di dalam klub Fasilitas yang didapatkan pelatih lebih buruk ketimbang pemain dari semua masalah ini Saya tidak pernah menyerah dan bekerja jujur untuk Persiba Saya membuat pemain yang biasa-biasa saja bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan berkompetisi dengan tim hebat yang ada di Indonesia Bagaimanapun, saya ingin resign dengan cara yang baik-baik Saya menghargai Saril, Yaser, Rian, Bambang, dan semua orang yang ada di Persiba Balikpapan Saya berharap yang terbaik untuk Persiba Balikpapan di masa yang akan datang Salam sejahtera Milo Seselija